musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua Para pemirsa sekalian Persoalan tentang wayang sampai hari ini masih mengemuka Lebih-lebih setelah penceramah kondang Gus Miftah Bersama seorang dalang menggelar pagelaran wayang Yang isinya sebagaimana Anda saksikan tadi Dimana hal ini kemudian menuai polemik Ribuan orang melakukan hujatan terhadap beliau di media sosial Walaupun sebagian yang lain juga ada yang membelanya Atas persoalan ini sejumlah sahabat menanyakan kepada saya Bagaimana menanggapi hal tersebut Dan satu di antaranya saya diwancarai di kanal Youtube milik sahabat saya Dan untuk kali ini Saya akan mencoba mengurai di arah 9 channel Mencoba melihat dari sisi seni pertunjukan Pertama Ketika kita melihat wayang Atau pertunjukan teater lainnya Tentu kita akan melihat kepada koridor-koridor seni pertunjukan itu Seperti yang pernah saya katakan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali seni pertunjukan tutur Atau teater tradisional Ada misalnya pembacaan hikayat, bakaba, terus ada kentrung, macah, dan yang lainnya Dari sekian pertunjukan tradisional bersifat tutur tersebut Paling menarik menurut hemat saya adalah wayang Dan tidak mudah memang untuk memainkannya Perlu keahlian khusus dan perlu peralatan khusus dan banyak pula Bahkan saya pernah bercanda dulu Kepada teman-teman EKJ Bahwa jangan-jangan ilmu sinematografi itu bermula dari wayang Dari pertunjukan wayang Dimana hanya dengan satu layar putih Kemudian ada anak wayang yang dimainkan Menggunakan mungkin zaman dulu hanya satu lampu yang disebut belencong ya Itu sudah sangat dramatik dan artistik Sangat luar biasa Maka ketika wayang diharamkan oleh Ustadz Basalama Dalam sisi agama tentu itu persoalan ikhtilaf Tetapi ketika ada kata harus dimusnahkan bagi yang memiliki wayang Ini yang menyentuh jiwa-jiwa seni Para seniman dan pecinta budaya Nusantara khususnya Nah respon itu muncul banyak banget Di antaranya dalam pagelaran wayang disitu terdapat Ugus Miftah Yang menurut informasi dalam berita yang saya baca Itu digelar di pondok pesantren beliau Di kalasan Yogyakarta Kembali kepada persoalan awal tadi Menurut hemat saya ketika melihat seni pertunjukan Mestinya kita melihat dari koridor seni itu sendiri Sepanjang pengalaman saya membaca buku-buku seni pertunjukan teater tradisional Umumnya yang berbentuk tutur Naskahnya bersifat sastrawi Atau sastra murni bahkan Kemudian umumnya Lakon-lakon itu semuanya serba simbolik Termasuk di wayang Bahkan wayangnya sendiri Anak wayang yang dimainkan itu sifatnya semuanya simbolik Dengan bentuk dekoratif Tetapi dalam pertunjukan Yang menampilkan protes terhadap Khalid Ibas Salamah Yang telah dianggap menghina wayang Itu menurut hemat saya Juga terlalu berlebihan Ya mohon maaf kebetulan saya Pernah terlibat dalam teater Yaitu teater satu mirah panggung Dimana saya juga banyak membaca tentang Ilmu-ilmu teater Tetapi kebetulan Teater yang saya anut adalah teater modern Yang biasanya kiblatnya ya ke Yunani Dua buku besar yang menjadi rujukan Yang sering saya istilahkan dengan Kitab karya Syekh Richard Bolislavski dan Syekh Stalislavski Dimana disitu kita bisa belajar Menjadi tokoh Dari sebuah sosok Yang ditokohkan dalam naskah Dari berbagai seni pertunjukan Baik berkiblat ke Yunani yang modern Ataupun yang tradisional Ada pakem-pakem tertentu Yang tidak boleh dilanggar mestinya Di antaranya adalah Seperti merusak properti Jadi kalau lihat di pertunjukan Wayang Anggaplah wayang basalamah Bersama Gus Miftah gitu Itu kan merusak properti Artinya wayangnya Kemudian dihancurkan Kedua dari sisi simbolik Tokoh-tokoh yang ada dalam wayang Baik itu Umpamanya workudoro Terus punakawan Dimulai dari Semar petruk gareng Semua bentuknya Selain dekoratif Juga adalah filosofis Perlambang dari watak Atau karakter Tokoh yang Diwujudkan Atau dimanifestasikan Dalam bentuk anak wayang itu Disini Ustadz bahasa lama Tampak begitu verbal gitu Siapapun bisa melihat Itu adalah bahasa lama Yang diwayangkan Sehingga menurut saya Ini bukan kritik Tapi mungkin masukan Untuk kedepannya Ini menurut saya terlalu verbal gitu Kenapa tidak Disimbolikan saja Tidak mirip dia Tapi bagaimana Karakter bahasa lama itu sendiri Dijadikan sebuah watak Dalam lakon Dan diaplikasikan Dalam bentuk wayang Barangkali itu akan Lebih elok ya Nah Hujatan itu muncul Bertubi-tubi Disini yang perlu kita Cermati bersama Para pemirsa sekalian Karena apa Khawatir nantinya Ini malah Mengkaburkan informasi Titik awalnya Adalah Bagaimana Kita mencintai budaya Dan di satu sisi Ada orang Yang menghinakan budaya Kurang lebih seperti itu Lalu banyak protes Terhadap si penghina tadi Termasuk diantaranya Belakangan yang menjadi heboh Adalah Dalang bersama Gus Miftah Nah Karena Gus Miftah ini Dalam koridor seni Menurut hemat saya Kurang tepat Dan menurut banyak Netizen adalah salah Dan berlebihan Bahkan ada yang mengatakan Norak Ini sekarang yang lagi mencuat Seolah-olah sekarang ini Gus Miftah jadi pesakitan Sementara Besalama Seolah-olah Mendapat dukungan Nah ini Lama-lama kan Khawatirnya Mengikis persoalan Dalam tanda petik Kesalahan tadi Menaikkan kesalahan yang lain Padahal sebenarnya Inti utamanya Gus Miftah Adalah untuk membela Tetapi memang Lagi-lagi Secara koridor seni Menurut istilah kami Dalam dunia teater Itu artificial Artificial Atau Verbalistik Verbalistik Maka harapan saya Para pemirsa sekalian Kita kembali Kepada persoalan asalnya Pertama adalah Persoalan budaya Yang mestinya kita Sikapi secara budaya Kalau toh nanti Larinya ke agama Seputar Wayang dan Pertujukan lainnya Biasanya masih Sifatnya khilafiyah Atau debatnya bel Ketika masih khilafiyah Biarkan saja Mengalir sesuai dengan Keyakinan masing-masing Tapi tidak perlu Terlalu Merendahkan Sampai Mengharamkan Secara sepihak Atau Menganjurkan Untuk dimusnahkan Dalam menanggapi juga Kalau kita Mau berbicara agama Mungkin nih Mungkin Saya tidak mendekti Alangkah baiknya Kalau kita berada Di posisi tengah Tawassud Khairul umur Awsatuh Jadi tetap berada Di tengah Artinya apa Bahwa ada yang Menghinakan Tradisi kita Yang menurut kita Itu luhur Ya Kita sikapi Secara bijaksana Tidak perlu berlebihan Bahkan Kalau bisa Posisi-posisi Seperti ini Kita bisa Naikkan Grid Dari wayang itu sendiri Mumpung orang Sedang melek Terhadap wayang Parangkali itu Lebih tepat Ketimbang Membuat sebuah Pertunjukan Yang kemudian Menjadi Polemik Nah Kalau dari sisi seni Sebagai catatan Para pemirsa sekalian Kalau kita melihat Dari sisi seni Pertunjukan Kemarahan Diekspresikan Melalui seni Itu adalah Sesuatu yang Wajar dan sah Tetapi Kita harus Melihat Porsinya Umbamanya Seperti di wayang Yang tadi Anda saksikan Itu mestinya Pak Dalang Mewakili karakter Dari Wayang Yang dia pegang Dalam Menyampaikan Pesan Atau Keamarahan Terhadap Sosok wayang Yang digambarkan Sebagai Ustadz Basalama Jadi bukan si Dalangnya Atau senama pribadi Biasanya dalam Naskah pertunjukan Seperti itu Dan Dalam Memerankan naskah-naskah Yang lain kan Seperti itu Mewakili dari Karakter tokoh Yang sedang Dimainkan Itu Dia melakukan Sesuatu Termasuk Mungkin Kemarahan Bukan Dari diri Pribadinya Jadi kalau dalam Pertunjukan wayang Yang menuai Banyak kritikan Ini ya Di antaranya Seperti itu Jadi yang marah Itu dalangnya Bukan lakon Yang sedang Diperankan Dan dalang Hanya menjadi Pemeran Dari lakon Tersebut Mungkin Disini penting Untuk dicermati Agar kita tidak keluar Dari koridor seni Itu sendiri Dan Terakhir Apapun Ekspresi Dalam seni Pertunjukan Tentu saja Koridornya Adalah seni Atau estetika Jadi kalau Terjadi pertengkaran Dalam sebuah Pertunjukan Itu ya Pertengkaran estetik Bahkan dalam Teater modern Itu ada Istilah Bersaing Atau Bertengkar Atau Bermain Sesungguhnya Tapi tidak Sebenarnya Itu pesan Sekonografer Almarhum Bahjito Kepada kami Waktu itu Jadi Berperan sesungguhnya Atau menjadi Sesungguhnya Tapi tidak Sebenarnya Artinya apa Bermain yang ditokoh Menasehati Atau mengkritik Bahasa Lamah Dalam wayang Sungguh-sungguh Dia memberikan kritik Atau memberikan saran Kepada bahasa Lamah Tapi tidak sebenarnya Artinya tidak benar-benar Kemudian wayangnya Dihancurkan Ini Ini mohon maaf Sekedar masukan Memberikan jawaban Kepada beberapa Sahabat-sahabat kami Yang menanyakan Langsung Untuk diberikan tanggapan Dari Sisi Seni Pertunjukan Dan apapun Semua sudah terjadi Kita Ambil Hikmahnya saja Bahwa Berlebihan Tentunya Sangat Tidak baik Termasuk Arah 9 channel Juga Selalu mohon Masukan dari Para pemirsa Agar kami Tetap terjaga Keseimbangan Dalam menyampaikan Sesuatu Dan Urayan singkat ini Tidak ada maksud Untuk merendahkan Siapapun Dan mohon maaf Apabila ada yang Tersinggung Ini lebih kepada Mencoba Mencari titik tengah Mencari titik kawasut Dari dua hal Tersebut Hanya saja Pesan saya Jangan sampai Persoalan ini Kemudian digiring Kepada persoalan Gusmiftah Ansih Sehingga Melupakan Persoalan Aslinya Yaitu Penghinaan Terhadap Budaya khas Nusantara Yang menurut Hemat saya Sebuah tradisi Seni panggung Yang memiliki Arti Luar biasa Wayang Bukan hanya Pandai dalam Berkisah Tetapi juga Pandai memainkan Watak Pandai memainkan Anak wayang Dan Juga Memiliki Ketahanan tubuh Karena semalaman Dia harus duduk Kurang dan lebihnya Dari saya Mohon maaf Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cintai terus Budaya Nusantara Merdeka Terima kasih